Hai yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan dihormat Coba-coba guruna di situ aku mau ngasih satu guruna aku mau ngasih satu dari Jumang Tunggu-tunggu pada mulanya adalah handphone handphone bersama-sama dengan voice note voice note adalah handphone ke rumah sakit dulu enggak nyambut gimana-gimana saudaraku baik-baikannya biasa gimana-gimana apakah pengajar pelajaran kita udah kita tutup terkait dengan Kristen ini kita lain-lain tadi itu onam SKS Halo Bang cuma sama-sama manusia yang mana yang harus saya dengarkan lebih dulu ini kini aja dulu kau sapa dulu itu evangelis nandar itu udah bau mulutnya itu wah-wah ada dendam pribadi kayaknya ini gara-gara Yesus kawin kayaknya guru Ibrani saya beliau itu jangan diganggung iya kalau kalau kritik teks baru dia turun kalau masih masih receh-receh begini bang sumacanya gimana ini idung siapa ya idung siapa ini ya kok deket banget ini lubang hidungnya kegedean Oke siap Allahuakbar Masya Allah jadi kita sudah tuntaskan yang tadi itu ya bahwasanya tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen enggak ada sama sekali klaim hanya ada dari pihak Kristen Bung klaim hanya ada dari pihak Kristen tidak ada klaim dari Yesus murid Yesus adalah Bani Israel para aktivis Taurat Oke selesai kita disitu ya jadi Kristen ini adalah agama yang berdiri di Antioquia yang didirikan oleh Paulus Yesus nyebrang sampai ke Roma Roma menjadikannya sebagai sebuah konsep agama lantas dijadikan sebagai pengganti kepercayaan yang moyang mereka pada abad ketiga resmi menjadi agama kekaisaran Hai Bang Oke sebelum datangnya agamamu ya secara resmi itu resmi memang sebelum datangnya agamamu agamaku ada dari sejak Adam enggak ada enggak ada loh Islam itu artinya apa selamat Tuhan mengajarkan keselamatan sejak Adam Adam jika kau ingin selamat jangan kau makan buah yang satu itu berarti sudah ada Islam hadirnya berapa Islam pada masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru disempurnakan karena kenapa beliau nabi terakhir tapi yang dikatakan shalom dari sejak Nabi Adam shalom itu ada turunnya makanya agama makanya agama makanya tiga agama makanya tiga agama yang diutus oleh Allah para nabinya pertama adalah agama Yahudi Yahudi kenapa disebut agama karena ini berasal dari suku Yehuda berarti agama keturunan Yaakob itulah Yahudi Nasrani apa itu Nasrani pengikut Nabi Isa alaih salam dari Nasaret berarti dia hanya khusus untuk Nasrani orang Nasaret Kristen konon ceritanya Kristen ini pengikut Yesus berarti yang Yesus saja Yesus tapi kalau Islam itu seluruhnya selamat itu netral bukan bukan untuk satu kelompok bukan untuk satu golongan bukan untuk satu suku bukan untuk satu bangsa tapi seluruh umat manusia butuh selamat namanya hasilnya is hadirnya gitu hadirnya hadirnya berapa lama dulu dari agama yang lain Islam itu sudah ada dari sejak ajaran Yesus selamat masuk neraka gitu mana buktinya lho Islam itu apa artinya Islam itu damai sejahtera itu artinya doang ajaran damai sejahtera itu sudah diajarkan sekarang pertanyaannya begini orang-orang yang mentaati ajaran-ajaran Yesus apakah mereka juga mendapatkan damai sejahtera saya pasti bahwa berarti sudah ada Islam disitu tadi bener-bener Allah 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 justru kamu yang mencoba suara sekarang sekarang saya mau tanya-tanya tapi mencontek kapan Islam ngebaptis itu menconteknya baru-baru saja Jumat bawa kalung-kalung logo-logo salib Yesus mengatakan shalom alaikum apa tuh Islam yang yang disuruh akli yang disuarakan Islam untuk kalian semua adanya itu sebelum adanya kamu untuk modanya agama kamu aja makanya saya katakan tadi ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuman satu yaitu shalom bukan Kristen Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia Bari mana kau dapat Kristen itu pengikut Paulus bagus-bagus kamu bicara eh kisah para pewarta sebelas mula-mula yang disebut Kristen itu adalah orang murid yang ada di Antioquia siapa yang ke Antioquia jawab siapa yang ke Antioquia Yesus atau Paulus kamu rezeki adalah Allah bukan perdagahanmu jumpa petani ingatkan para petani Wai para petani yang memberi kamu buah adalah Allah buah bukan datang dari ranting ranting bukan datang dari dahan dan bukan datang dari batang batang bukan datang dari akar-akar bukan datang dari tanah tapi akar datang dari Allah batang datang dari Allah dahan datang dari Allah ranting datang dari Allah dan buah pun datang dari Allah nanti di syurga ada pohon akar yang diatas bukan di bawah susu bukan datang dari sapi susu datang dari kazan Allah nanti di syurga ada sungai susu tak ada sapinya ada sungai madu Tidak ada lebahnya Nah maka hadirnya sekalian Allahumma kata Nabi Allahumma aku pastikan Tidak ada kehidupan Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya Di dunia yang menang belum tentu benar Yang kalah belum tentu salah Nah maka sahabat sekalian jangan salah Umur kita singkat 60-70 tahun Gunakan umur yang singkat untuk belajar mengenal Allah Untuk mencari kebenaran Jadilah orang Islam yang belajar Bukan karena ayah ibu kalian Islam Kalian Islam Jadilah orang Kristen kalian belajar dengan agama kalian Bukan karena keturunan Belajar Belajar Agama itu tidak bisa diwariskan Hari ini banyak orang tidak mengerti agama mereka sendiri Dia ikut-ikutan saja Nah maka belajarlah Agama Islam hanya untuk orang berakal saja Oke Untuk orang berfikir Maka berkali-kali Allah tanya dalam Al-Quran Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak berakal? Nah maka teman-teman sekalian ya Inilah kebenaran Ya Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan Nabi-Nabi Menghantarkan kitab-kitab suci Ya Menghantar suci untuk apa? Hatinya sekalian Untuk menunjukkan kita jalan pulang Nah Semua pasti rindu kepada Allah Kalau kita tanya hati kita semua Pasti hati kita akan menjawab Kita rindu kepada Allah Kalau kita tanya nafsu Nafsu ingin hidup selama-lamanya di dunia Tapi hati manusia semua rindu kepada Allah Nah cuman kita sibuk oleh dunia Tertawa dunia Ya Hari-hari dunia 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 Bangun pagi fikir dunia Pagi hari kerja dunia Siang hari bicara dunia Malam hari tidur mimpinya dunia Tau-tau meninggal dunia Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Nothing Kita tidak bawa apa-apa Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Hadirat sekalian Yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi adalah Allah Yang menciptakan seluruh makhluk Dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan surga, neraka, malaikat, jin Semua makhluk yang nampak dan yang tidak tampak adalah Allah Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada Dunia ini tidak ada Tapi diadakan oleh Allah Bahkan surga dan neraka pun tidak ada Awalnya tidak ada namun diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah ini tidak ada Maka Allah akan tetap ada hadirin Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada Dan Allah ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi La mawujud illallah, la ilaha illallah Maka libatkanlah Allah Libatkanlah Allah dalam setiap perkataan kita Kita hidup, Allah yang menghidupkan Kita mati, Allah yang mematikan Satu dunia yang membunuh kita tidak akan mampu tanpa izin Allah Satu dunia yang memselamatkan kita tidak akan mampu tanpa izin Allah Nah makanya hadirin sekalian Dapatkan Allah Dapat segala-galanya Hilang Allah, hilang segala-galanya La ilaha illallah La ilaha illallah Allah kuasa, makhluk tak kuasa Nah maka teman-teman sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah majlis yang penuh barakah ini Ya, Bang Zuma dan orang-orang yang duduk di sini semua Duduklah kita, berenung, buka Al-Quran Kita pelajari agama kita, kita amalkan semampunya, bukan semaunya Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang diketahui Maka dalam satu hadis kursi Allah akan bagitahu dia sepuluh ilmu baru yang tidak diketahui Maka siapa saja yang belajar dengan mendengar Dia pasti akan lupa Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham Agama ini amal, buka retorika Bicara agama seringan lidah Tapi mengamalkan agama seberat badan Nah sekarang amalkan agama kita Tunjukkan kepada umat Sehingga orang melihat kita, tidak perlu banyak ngomong, kita tidak perlu banyak bicara Orang melihat kita, orang ingin masuk Islam Orang melihat pakar kita, orang ingin masuk Islam Orang mendengarkan suara kita, orang ingin masuk Islam Orang melihat senjuman kita, orang ingin masuk Islam Orang bermuamalah dengan kita, orang ingin masuk Islam Kata sahabat, jadilah seperti kami Hari ini kita sudah bicara banyak-banyak Tapi orang tak mau, orang tak berbenci kepada kita Kenapa? Akhlak kita tak nampak Kita tak amalkan agama kita Nah maka mulai hari ini siapa saja Saya bicara untuk diri saya juga ya Kita mulai mengamalkan agama kita semampunya Bukan semaunya Semampunya Yang tak mampu ke masjid, sholatlah di rumah Yang tak mampu berdiri, sholatlah duduk Yang tak mampu duduk, sholatlah berbaring Yang tak mampu berbaring, kita sholatkan dia Berarti tak bisa bergerak lagi dia kan Mati sudah Jadi hadir sekalian, agama ini mudah Agama ini mudah Saya yakin siapa saja yang berpikir Siapa saja yang belajar, dia akan temukan kebenaran Dan Islam is solution, life without Islam is empty and meaningless Hidup tanpa Islam itu hampa Benar, solusi yang belum didapatkan oleh orang Orang semua ragu dengan agama mereka Namun Islam datang dengan keyakinan sempurna Allah satu-satunya Rob Selain Allah bukalah Rob Selain Allah bukalah Tuhan Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti Selain Allah tidak pantas untuk dimintai Selain Allah tidak pantas untuk diharapi Semakin besar harapan kita kepada makhluk Maka semakin besarlah kekecewaannya akan menghantam kehidupan kita Maka senantiasalah berharap hanya kepada Allah SWT saja Allah no partner Tidak ada yang seperti Allah Allah tidak berhajat dengan tempat Allah SWT menciptakan suasanaan keadaan Yang menaikkan, menurunkan, menyempitkan, melapangkan, meninggikan, merendahkan Memuliakan, menghinakan Allah Yang memasukkan siang ke dalam malam Malam ke dalam siang Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah SWT Yang menciptakan manusia Yang kita bahas tadi Allah kuasa menciptakan manusia melalui seorang ibu saja tanpa ayah Allah mampu menciptakan manusia melalui seorang laki-laki saja tanpa seorang perempuan Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu Apa saja yang Allah kehendaki terjadi Pasti akan terjadi Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi Tidak akan terjadi Allah mampu mengeluarkan unta dari batu buka lah kitab belajarlah bagaimana mujizat-mujizat Allah tunjukkan kebesarannya Allah tunjukkan kekuasannya itu pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah api tak bisa membakar tanpa izin Allah air sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah ibunya Nabi Musa AS berkehendak dan menghanyutkan bayi Nabi Musa di sungai Nil dimasukkan di keranjang dihanyutkan di sungai Nil maksud hati ibu Nabi Musa AS ini bayi menjauh dari istana Fir'aun tapi ternyata air sungai tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah itu keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus sampai masuk ke dalam pekaran istana Fir'aun la'na tulang alaih jadi hadirnya sekalian apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah SWT jadi hadirnya rahmat Allah SWT renungkan, renungkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibermanfaat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan renungan bagi kita semua saya tidak menghina agama manapun saya tidak menyerahkan siapapun di sini saya cuma menyampaikan dia Allah itu satunya zat yang pantas untuk disembah selain Allah tak pantas untuk disembah selain Allah itu adalah makhluk dan seluruh makhluk tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun dapat izin Allah la ilaha illallah nah gitu hadirnya sekalian baik mungkin itu saja hadirnya sekalian pegang kuat-kuat la ilaha illallah masya Allah baik teman-teman sekalian Allahuakbar Allahuakbar yang belum follow follow iya Allah minta maaf maaf masya Allah iya abangku ustadku guruku masya Allah luar biasa saya fans antum juga Allahuakbar masya Allah saya karkun dingin makanya jangan berselimut iya yul mudasir orang berselimut orang kedinginan kumpansir bangun berilah peringatan iya yul mudasir orang berselimut aduh sinyal ku celi Allah Pak Aldo insya Allah Pak Aldo aku udah follow ya di follow back ya nanti kita berteman insya Allah kita selaturahmi ya meskipun kita berbeda agama tapi kita tetap saling siap bang Pak Ustaz kemudian satu hari nanti kita bisa satu wakidah satu kalimah katulah ilaha illallah Muhammad Rasulullah nanti berkumpul bersama di syurga amin 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 Pak Aldo amin 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 sekeran sekeran ini Pak Zuma biasa sampai jam berapa ini tergantung kalau misalnya teman Kristen sampai jam 3 jam 4 malah kadang ya Allah Akbar Masya Allah Allah sudah semua terdiam disini mesti kalian bicara teman-teman sekalian minta maaf kalau ada salah-salah omong ya yang di bawah ya thank you for tap-tap layar for gifnya semua bang Muhammad semua yang sudah kasih gif ya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya itu ada bang handi kayaknya mau mau sapa-sapa dulu beliau apa-apalah nanti juga kita ini yang penting tadi kita sudah mendukung apa minta dukungan beliau untuk keberlangsungan api ke depannya beliau kita minta untuk menjadi salah satu anak narasumber misi seperti ini memang kan harus disatukan sih supaya kita enggak bercerai beragikan gitu intinya adalah kan ingin apa ya ingin membela saudara-saudara kita yang riskan akan pemurtadan dan meluruskan semua huja-huja di luar sana itu sih intinya Alhamdulillah Ustaz Deri bisa bergabung ya ke depannya banyak Ustaz-Ustaz lain lagi itu sih intinya mantap Insya Allah beliau tadi juga ini apa mau menghubungkan Insya Allah dengan Ustaz Abdul Somad sesuai dengan permintaan saudari kita tadi maaf semoga aja semoga juga adik Aldo ini bisa menemukan kebenaran kan gitu deh Aldo ya hidup ini cuman sekali loh di Aldo dipanggil adik usianya sudah 62 bang saya kangen 67 oh tuan kita aja jawab di bagian dan saya dong kalau Aldo ini 62 jadi berat usai umur 22 22 dia guru dia tinggal di gereja guru luna oh gitu di gereja mana burung jangan-jangan burung gereja nah ini di gereja sekamar berapa orang rumah di rumah di rumah oh dia lagi di rumah sekarang lagi pulang ya bukan Aldo Aldo gereja itu tidak pernah ada hubungannya dengan Yesus loh serius Aldo pastinya kalau ke gereja ditugasin apa biasanya bawa cangkul geser-geser mimbar atau apa sepertinya Bang Indra lagi senang pencet-pencet ya HP baru HP baru HP baru ya saudara kita Kinan Barakallah Masya Allah eh dok dijawab tau aja maksud saya Bang Indra mau mawar juga harus nggak ada Bang Indra aku donat dong Bang Indra mawar nggak bisa dikunyah nggak ada Oten kah Masa Aldo aja oh ini sementara lagi dinaikin ini satu Oten tadi 1111 dinaikin aja nanti ditanya kalau muslim sepatah kata habis itu turun naikkan lagi sampai ketemu dengan jemaat paulus muslim sepatah kata kalau keresner sepatah tulang tulangnya belum patah lanjut Aldo kalau boleh tidak tahu anda posisi dimana sih ya kalau boleh tidak tahu aku posisinya tidak tahu oh pinter dia Bang Andi agak cerdas agak cerdas bukan emosi itu ditanya gitu bukan artinya Aldo ini akalnya jalan tukang bantar anggur katanya ada yang perlu naik di salami oh iya Antony Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum mau dibaptis bang saya tahu es teh manis makanya ngirimnya bang Andi kayak gitu ada rezeki yang mau disalurkan Antony bang Jumah saya mau bertanya boleh bang Jumah oh iya boleh dari sekte gimana bang saya Alhamdulillah halusuna wajah maaf Allahu adas iya gimana mau bertanya tadi saya masuk ke room oten orang Kristen itu saya diciptar pertanyaan bahwasannya apa apakah ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang akhlak mulia atau perilaku yang mulia tentang Rasulullah sedangkan saya diciptar itu tentang surat Abasa ayah iya surat Abasa yang terjemahan itu bahwasannya Rasulullah itu bermuka masam bang abasa ayat berapa itu dari ayat 1 sampai 5 itu saya diciptar itu bang saya ditanya apakah Al-Quran menyebutkan perlaku Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran perlaku baiknya saya sudah sampaikan tentang surat atau ubah ayat 128 mereka tidak percaya bang itu hanya Allah yang mencipti Rasulullah sebagai makhluk yang santun tapi Allah tidak merekam perilaku Nabi Muhammad yang baik yang baik bagaimana saya harus menjawab itu bang mantiknya harus main iya masalahnya jawabannya silahkan silahkan ayat 6 jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi itu jawabannya iya kelihatannya kita tidak akan pernah bisa memahamkan mereka karena Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah ayat 210 sampai 220 dan seterusnya itu terkait dengan Al-Quran mereka tidak sanggup bahkan mendengarnya pun mereka dijauhkan gitu loh jadi kalau misalnya kita menjelaskan Al-Quran kita tidak bisa kemudian harus sampai kepada poin mereka paham benar-benar sebagaimana umat Islam itu paham tentang Al-Quran gitu kalau terkait kalau terkait akhlak kalau terkait dengan akhlak Rasulullah justru beliau datang untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi tauladan makanya Allah menerangkan kul inkuntum tuhib bun Allah fattabi uni ikhbi bekum Allah wa yagfir lakum zunubakum wallahu gafur rahim Allah subhanahu wa ta'ala justru menerangkan kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada manusia kalau mau selamat ya ikuti aku ikuti Rasulullah seperti itu bang saya tambahin sedikit ya bang jadi gini mengenai surah yang dibaca itu Rasulullah bermuka masam itu itu justru menunjukkan betapa Allah itu menjaga akhlak Rasulullah jangan kan Rasulullah itu mau berbuat yang berlebihan bermuka masam saja ditegur oleh Allah ya itu kan ketika dia melihat orang Yahudi buta ya itu dia itu bermuka maktom itu tukaan ingat ya ada rasa tidak suka sadar Rasulullah langsung menegur berarti ahlak Rasulullah itu sangat terjaga begitu bang saya tambahkan sedikit mana si Antoni itu enggak ada yang izin Gerunda para asatid sedikit saya sampaikan juga tambahan ya bahkan kalau kita melihat di dalam jangan sungkan silahkan lanjut kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Ahjab itu ayat ke-21 Al-Qa'udzubillah minah shaitan rojim la kodika dalakumpi rasul lillahi uswatun hasanah jadi di dalam diri rasulullah itu terdapat uswatun hasanah kalau kita melihat di dalam kitab wahyu pasal 3 ayat ke-14 bahkan rasulullah itu adalah orang yang pertama kali diciptakan rohnya inilah amin saksi setia yang benar permulaan dari citaan Allah satu-satunya di muka bumi ini manusia yang digelari al-amin sejak mudanya itu adalah rasulullah sallallahu alaihi wassalam rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu manusia yang tidak pernah berdusta bahkan ketika orang-orang kafir kurais pernah dipanggil oleh rasulullah sallallahu semuanya itu wahai setiap bahan itu dikumpulkan kemudian rasulullah sallallahu mengatakan wahai kaumku seandainya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu apakah kalian percaya kepadaku itu ada di dalam sirah nabawit semua utusan yang diutus oleh kaum kurais itu percaya dan mengatakan kami tidak pernah mendapatimu pernah berdusta kalau kamu mengatakan ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu maka kami percaya tetapi rasulullah kemudian menyampaikan tentang ketauhidan oleh karenanya orang-orang kafir kurais itu tidak kemudian tidak menerimanya tetapi mereka tidak pernah menolak baik lawan maupun kawan mengakui rasulullah sallallahu adalah orang yang benar al-amin orang yang terpercaya bahkan ketika fara kafir kurais ketika mereka berniaga ke Syam mereka menitipkan intan berlian dan permatanya kepada siapa kepada rasulullah sallallahu alaih wassalam begitu itu belum lagi kalau kita berbicara tentang hadis ya rasulullah sallallahu mengatakan layurham layurham tidak akan disayangi orang yang tidak akan menjayangi bahkan hukum kedua yang yesus sampaikan rasulullah sallallahu juga mengatakan layu minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsu jadi sorry telah dan pada rasulullah sallallahu sebagai pribadi yang baik pribadi yang memiliki keistimewaan itu sudah disebutkan bahkan kitab wahyu pasal 3 ayat ke-14 mengatakan bahwa al-amin adalah permulaan dari ciptaan Allah jadi nabi muhammad itu lebih hebat daripada yesus kristus walau alam kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mu'min apalagi yang kurang kalau mau ditambahin tambahin lagi ada di surah al-qaf ayat 110 dimana Allah memerintahkan nabi muhammad untuk berkata sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esah dan sampai akhir ayat nah disini dari klausah pertama aja sudah kelihatan sifat awadu walaupun mempunyai keperkasahan 30 laki-laki setara walaupun penderitaannya sangat berat diwandingkan manusia-manusia lain walaupun mempunyai beragam mujizat yang didatangkan kepada beliau dan dipelihakatan kepada manusia-manusia kafir kuroi serta kaum yang beriman Rasulullah tetap manusia biasa rendah diri rendah hati yang benar apa sih rendah hati atau rendah diri ya itulah pokoknya merendah itu jawabannya kalau tidak diterima yaudah kita mengosongkan diri saja di depan mereka mengosongkan diri kita menggunakan pribadi mengosongkan diri terus tanya kalau begitu tolong perhatikan dan perlihatkan kepada kami kalau di perjanjian baru kalian mana firmannya ala Bapak mengenai kelakuan Yesus nah disitu nanti mereka langsung ini biasanya menghujat gitu kan mereka kalau tidak bisa menjawab menghujat kan nah itu karena kalau mau melihat kelakuannya tokoh-tokoh yang apa tokoh-tokoh yang ada yang diwahyukan oleh Tuhan semesta alam ya itu adanya dari saksi-saksinya yaitu manusia gitu loh lu lihat kelakuan Yesus lu lihat Matius Markus Lukas Yohanes lu pengen lihat kelakuan Nabi Muhammad lu lihat Sirah Nabawi ya